Bumi serumpun sebalai, itulah julukan provinsi Bangka Belitung yang tersohor akan keindahan pantainya. Selain haparan laut biru yang mempesona, Bangka Belitung punya karevan lokal yang sayang untuk dilewatkan. Berjarak sekitar 35 menit dari pusat kota Pangalpinang, AIP DIRS akan menemukan desa Namang yang terkenal akan konservasi hutan lindung. Dan salah satu hutan yang akan kita telusuri adalah hutan kelekak yang ditumbuhi pepohonan sawit, kelapa, dan durian. Ya memang kalau di desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, itu memang ada namanya hutan kelekak. Hutan kelekak? Ya, kelekak itu kalau bahasa kami kelak untuk ikak-ikak, nanti untuk kalian. Nah, jadi kakek moyang kami, mereka nanam durian, nanam manggis, nanam rambutan. Nah, itu tujuannya supaya anak cucunya 10-50 tahun ke depan tidak susah-susah untuk mengkonsumsi buah-buahan. Kok ini banyak yang jatuh, Pak? Ini dari mana nih? Ya, ini memang pas lagi musim, Pak. Ini durian ya? Ya, durian, Pak. Wih, di mana nih pohon duriannya sebelah mana? Ini, Pak. Wah, ini ada satu di, ini sekelilingnya padahal kelapa sawit loh? Iya, kelapa sawit, Pak. Ini siapa yang ingin nanam? Bapak? Enggak, Pak. Kakek kita ada tahun yang lalu, Pak. Ini baru pada ini ya? Iya. Coba saya cek dulu ya, Pak. Boleh, Pak. Buangnya bagus lagi. Iya, itu Pak, ininya. Wah, wangi sih kayak durian ya. Jadi, filosofi, Pak, orang bangka, durian ini enggak pernah dipetik sebelum dia masak, Pak. Atau sebelum dia matang. Cakep. Jadi, orang bangka, ini kan kalau Bapak cium, ini baunya sudah kecium, Pak. Jadi, beda durian yang mungkin ada di Jakarta, mereka dipetik sebelum dia matang, Pak. Diperam dulu. Jadi, akhirnya baunya enggak ada. Oke. Kalau orang bangka, memang ada persumpahan, kata moyang-moyang kami. Kalau durian itu dipetik sebelum dia matang, tahun depan dia enggak berbuah lagi, Pak. Ijin ya, Pak, dibuka ya, Pak, untuk ngecek dulu nih, Pak. Bener apa enggak duriannya. Hmm. Amazing nih. Wah, masa. Coba, Pak. Cek dulu nih, ini bener enggak nih? Karena gini, setiap daerah itu pasti punya durian. Iya. Ya kan? Kita lihat nih, ini baru pertama kali nih, gue makan durian dari bangka, khususnya nama daerah? Pajir Desa Namang, Pak. Pajir Desa Namang. Wah, gila ini basah banget. Gokil. Wangi banget ya. Wangi banget loh. Dagingnya memang kelihatan enggak banyak, tapi kayak kuningnya bagus banget sama. Cuma, dia agak basah gitu loh. Kita cobain ya. Bisa bener-bener. Manisnya tapi enggak terlalu yang manis banget gitu loh. Tapi pas manisnya. Bentar-bentar, ini kan satu nih ya. Yang satu lagi kita belum tahu, kita harus cobain lagi nih. Karena biasanya manisnya ngarata gitu kan ya. Iya, bener, Pak. Ini kita cobain yang ujungnya nih. Ini kalau saya bilang ini adalah durian effortless. Karena gak perlu digigit kayak cuman di gitu doang, langsung copot daging-dagingnya. Setelah puas berkeliling hutan kelekat, tiba saatnya untuk mencoba kearifan lokal desa Namang yang bernama Kilok Durian. Pada musim durian ini, tradisi ngulik durian selalu dilakukan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dari suku mengkanau desa Namang. Lantas seperti apa nih cita rasa dari Kilok Durian tersebut? Oke, ini apa ini namanya, Pak? Ya, ini salah satu tadi buah durian selain kita konsumsi seperti itu. Langsung. Langsung. Nah, jadi masyarakat desa sini ada suatu untuk dibikin kue khas lokal di sini, Pak. Iya, atau makanan lokal gitu ya. Iya, makanan lokal. Namanya apa ini kita sebutnya? Kilok Durian, Pak. Kilok Durian? Iya, kilok. Bahannya dari durian? Iya, bahasa bangka kilok. Kilok itu diaduk atau dikilok. Bahasa bangka kilok, Pak. Oh iya, kilo itu aduk artinya. Ini kalau boleh tahu bahannya apa saja ini? Iya, jadi bahannya mulai dari ini, Pak. Iya, ini bahannya, Pak. Nah, ini ada mengaluh, Pak. Bahasa kami mengaluh ataupun ubi kayu yang telah dihaluskan, Pak. Pokoknya ini ubi-nya uangnya udah enak. Iya, jadi ubi, ini daging duriannya, Pak. Oh, daging duriannya, ya. Iya, daging durian kita kupas-kupas. Seperti yang Bapak tadi, boleh yang bagus, super. Boleh yang kurang bagus, yang biasa. Ini biasanya pakai ini, Pak. Pakainya gula-gula aren. Gula aren. tepung sagu, Pak. Tepung sagu, terus ada gula juga. Iya, gula juga. Ini kalau bagi yang pemanis, Pak, ditambahin. Kalau yang manisnya agak sedang, boleh pakai gula aren aja. Gula aren aja udah cukup, Pak. Jadi bahan-bahan ini semua dicampur, terus dikilo-kilo gitu. Berat nggak, Pak? Coba, Pak. Saya cobain apa ya. Ngaduknya, arahnya ke mana nih? Boleh, Pak. Kedepan-kedepan aja, Pak. Kedepan-kedepan gini aja. Ah, segitu lho, Pak. Oh, tapi dia nggak kayak dodol, ya. Kalau dodol itu kan agak berat. Serat tuh. Iya. Ini agak encer nih, IPDRs nih. Ini udah bisa dicoba nih? Ya, boleh, Pak. Gimana cara nunggu? Kita coba, Pak. Enak lho. Ubi, durian, sama gula aren. Anu, Pak? Pakai santan, Pak. Sama santan. Iya. Ini best banget sih.